Aduh, saya ngiler banget pagi-pagi dapet ngeliat yang anget-anget gitu ya. Tapi gak cuman Putih Fun Foodie nih, Dila dan juga Pemirsa. Karena ini ada Putih Nurul juga yang lagi di Pangandaran Jawa Barat. Dia mau coba main rakit nih ternyata. Iya, dan selain main rakit, Putih ini juga bakal ngolah honje atau kecombrang menjadi minuman jus. Wah, gimana itu ya? Dan berikut depotannya. Jadi biasanya ini masyarakat di sini memanfaatkan Sungai Cilowi ini untuk dijadikan tempat bermain balap rakit. Soalnya gak terlalu dalam, paling dalam cuman 1 meteran aja. Ayo siapa yang mau ikut saya balap rakit? Yang unik dari balap rakit di sini, gak semua pemainnya naik di atas rakit. Tapi ada satu yang masuk ke dalam sungai dan berlari mendorong rakit. Jadi kalau banyak rakit di sini emang udah ada posisinya masing-masing. Yang di depan itu ngedayungnya pakai tangan. Yang tengah itu untuk ngebantu yang paling belakang pendorongnya. Karena biasanya mesin kan di belakang, karena gak ada mesin. Jadi pakai tenaga manusia. Ayo, nyun! Main rakit seperti ini sih yang dijari bukan siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Yang penting, bisa seru-seruan bareng, kan? Iya, pas banget. Seger nih, dapet dari mana? Dari luar yang cuma. Oh iya, enak banget. Honje. Jangan bilang sudah kepangandaran kalau belum minum honje. Jadi saya harus tahu proses pembuatannya kalau gitu sekalian. Masa cuma minumnya doang, iya kan? Berarti saya ke sana dulu ya? Saya ke sana ya kalau gitu ya? Minum dulu tapi abisin, abisin baru ke sana. Pertama-tama yang harus saya cari tentu saja honje-nya. Hmm, tapi yang dimaksud honje seperti apa ya? Sebagian besar orang mengenal honje dengan nama kecombrang. Namun masyarakat lokal pengandaran biasa menyebutnya honje merah. Honje laka atau honje hutan. Yang membedakan dengan honje biasa adalah warnanya yang merah keungguan. Oke, pilih dulu nih honje mana yang sudah tua dan siap untuk diolah. Kalau dari luar memang hampir sama ya kelihatannya. Semuanya warna coklat, sudah kayak tua. Tapi ternyata enggak semuanya sudah tua ya Bu ya? Bisa kita cek dari bijinya. Kita cek dulu. Tuh. Bijinya sudah hitam ya. Tuh, terus ungunya sudah matang banget. Sudah keungguan-unguan warnanya. Ini bisa diambil berarti. Kita ambil ya. Ya. Oke. Bernama ilmiah, Edlingera Hemis Faerica. Honje memang memiliki aroma yang kuat dan cita rasa yang khas. Saya jadi penasaran ingin mencoba honje yang belum diolah. Kita coba ya. Ya, ini awesome. Gila, gila, gila. Gila banget ya. Ini kita coba ya. Asam tapi asamnya enak Bu kayak asam. Soberry gitu. Terus raspberry gitu yang beri-berian. Selain buahnya, bunga honje juga bisa dimanfaatkan. Jika dimasak, kemudian dikonsumsi, bisa menghalau bau badan. Karena pada bunga ini ada kandungan asiri, saponin, dan flavonoidia. Selain bunga, batang honje juga bermanfaat loh untuk menjadikan sabun. Caranya dengan menggosokkan langsung ke tubuh atau dengan menumbuk batang hingga keluar busanya yang harum. Karena honje yang diolah dalam jumlah yang banyak, maka lesunglah alat yang tepat untuk tahap yang satu ini. Cara berolahraga yang baik dan benar untuk membuat otot semakin besar. Honje yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Lalu tunggu hingga mendidih. Kalau sudah, angkat dan saring. Ini dilakukan untuk memisahkan ampas dengan airnya. Air honje yang sudah tersaring lalu direbus kembali dan ditambahkan dengan gula. Lalu honje siap untuk diminum. Ada asyum-asyumnya sedikit. Jadi kayak kalau minum strawberry itu kan ada rasa manis, tapi belakangnya ada asyum-asyumnya sedikit. Nah, tapi tetap aja aroma honje-nya itu nggak hilang. Nah, buat yang nggak terlalu suka honje, bisa ditambahkan airnya lebih banyak ya. Jadi aromanya agak berkurang. Tapi kalau yang nggak masalah sama aromanya, langsung aja diminum. Hmm, gahar pisan. Masyarakat setempat meyakini, mengkonsumsi honje bisa menjaga stamina lho dan juga kebugaran. Selain itu pula bisa menurunkan kolesterol, menurunkan demam, membersihkan lambung, dan menurunkan darah tinggi. Di pangandaran, jus honje nggak cuma dikonsumsi secara pribadi, tapi ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas pangandaran. Putih Nurul Budi Cilman, Pangandaran, Jawa Barat